wah ini yang sebelah sini kok endut gemoy ini om anggreknya apa itu dipupuk pakai apa om sebenarnya pupuknya itu enggak enggak usah macam-macam itu berana ini baru ini ya ini wih sahabat-sahabat ya batangnya endut gemoy ini kasih tahu sama temen juga suruh pakai lah aku udah pakai ini aja cukup setia Om ya ya enggak modal resepnya apa nih Om kalau yang ini Om bisa berbunga terus gini Om kalau spitting sama aduk gas yang penting dia Halo sahabat-sahabat teman usbita salam sehat salam waras untuk kita semua nah ini kita selaturahim masih dan masih di di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Kecamatan Kalirjo nah ini kita selaturahim ke tempat Om Kartono ini ternyata saya lewat ada bunga anggrek yang sedang mekar ini salam Om alam Wah sehat Om ya sehat Alhamdulillah kok ganteng sekali mau kemana nih Om Alhamdulillah mau ada biasa acara-acara keundangan undangan BC-an ya BC lebih kejamana virus BC sama virus Corona Om lebih parah kayaknya parah ini ya kondangan ini kondangan ya virus manten namanya sehari berapa deh ini cuma tiga ini cuma tiga ya Wah tiap hari Om ya Alhamdulillah seminggu ini pul pul nggak ada berhentinya ya ya lah ini dari kapan ini Om seneng tanaman hias ini ah sebenarnya sudah lama teman bisa terrealisasi itu sekitar ya dua tahun lah ini dua tahun ini Om dua tahun kenapa milihnya kok tanaman hias ya sesuai dengan mungkin perasaan ya kalau tanaman hias itu unik Oh walaupun sepilih kadang-kadang kan cuman daun aja tapi kan seneng seneng di hati ya baru dua tahun ini ya kita dua tahun tapi penuh ya agak-agak banyak jenisnya baru satu tahun ini jadi tahu nama-namanya belum juga belum juga ya istri istri seneng Om istri ya inilah menurutin istri ya Oh jadi kompak ya pulang dari sawah lurusin kembang Oh nah saya lihat koleksi anggreknya Om dan tanaman hiasnya ini ada yang apa itu yang yang umum namanya apa itu glass Douglas Douglas ya kalau yang satunya ini ini apa kepiting anggrek kepiting Oh kepiting apakah lanjiging ya Om apa orang bilang namanya kepiting ya ikut aja lah pokoknya tanam ya ada kembangnya cakep nah nih sahabat-sahabat ini punya ide ditempel gini gimana Om dari siapa ada adat dulu kan saya di kalau di gunungan ada batang ini batang pakis ini ini batang pakis 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 gajah orang itu yang udah matikan banyak lalu tempel tempel kok hidup nah ini karena kemarin tinggal agak lama ke merantau ini jadi kurang kerawat ini sudah berapa lama ditempelkan ini kalau setelah ini baru sekitar enam bulan semua ini ini yang ini ya apain ya apa golden apa itu golden flower ya golden shower itu terus ini juga baru enam bulan ini sisanya ini pangkal lama ini anaknya udah saya semain itu pada dimintain sama anak-anak saudara rajin dimintain Om ya ya itu kadang enggak enggak dikasih gimana cuman alhamdulillah ikhlasnya ikhlasnya cuman kembang aja cuman bunga ya kadang saya juga cuman minta jadi simbiosis mutualisme ini iya wah ini yang sebelah sini kok endut gemoy ini Om angreknya apa itu dipupuk pakai apa Om sebenarnya pupuknya itu enggak enggak macam-macam pakai air beras aja cukup air beras air beras diapain air berasnya air cucian beras itu ya kan kalau jangan dibuang airnya itu ditampung mungkin enggak enggak langsung juga enggak apa-apa dua tiga hari nanti bisa untuk disiramin ditambah pakai itu apa penyedap penyedap ya mecin mecin ya selain mecin udah enggak ada yang lain enggak ada yang lain cuman air beras sama mecin aja air beras yang sudah lama ya berapa hari sekali enggak perlu sering malah seminggu sekali cukup seminggu sekali pagi siang sore malam kalau yang bagus itu kalau sore sore hari sore hari kata siapa bagus Om ya saya membakti sendiri kalau pagi soalnya dia kan begitu disiram langsung kena sinar itu kadang-kadang ininya kurang nah kalau malam kan dia peresapannya mungkin lebih bagus wah ini bisa baru berana ini baru malah ini ya ini ya ini buuh nih sahabat-sahabat ya batangnya Ndut Gemoy ini cuman pupuk air beras ya dan ini anaknya ini wah anaknya bisa ada 10 lebih ini belum belum sempat nyemai lagi sudah pernah berbunga Om sudah 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 ini sisa kembang kemarin ini ini warnanya apa Om ini Om warnanya ungu ungu ya kok senang ungu sih Om ya katanya apa ya identik perempuan apa ya cewek cewek ya Oh kalau ini tahan lama nggak ini awet ini awet terus ini 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 belum pernah ini tapi oren ini warnanya ini oren bukan ungu juga kan bukan ini katelea ini yang sebelah sana sudah pernah berbunga ini baru beranak menu sumean baru ini malah bengkok ini warnanya bengkok ya sama pupuknya Om sama nggak ada yang lain sama aja kok ini enggak ditempel di kayu belum belum sempet belum sempet ya sempet wah nih udah mulai beranak sahabat-sahabat akarnya jelera 6 bulan ini Om ya itu 6 bulan ini masih iketannya ya masih pakai kawap aja pakai kawap ya kalau mopo-mopo yang lainnya sudah pernah Om belum masih belum PK kalau pakai NPK udah pernah dia kata itu kok kok tambah rusak tambah rusak ya daunnya ini kadang-kadang layu Oh kata-kata orang itu kalau pakai KPK kepanasan Oh gitu ada panas ya mungkin kebanyakan dosisnya atau gimana sudah kurang paham orang paham ya ya kemungkinan kalau popo-popo yang lainnya yang bukan anggrek popo-popo anggrek enggak enggak belum pernah pakai belum pernah belum pernah cuman tahu tahu sih apa itu namanya kemarin dikasih tahu sama temen juga suruh pakai lah aku udah pakai ini aja cukup setia Om ya ya enggak modal eh air beras orang perempuan itu suruh tampung aja mesinnya nyempel buat masak itu diambil diambil ya seberapa banyak micinya Om enggak banyak itu mungkin kalau sekitar dua liter itu mungkin satu susah satu sendok satu sendok ya ini kan banyak tanaman hias Om ini hobi apa sambil dijual ini tanaman hias semua ini semuanya ya hobilah ada yang mau ngasih duit tak kasih yang enggak cuman minta ya banyak yang minta duit dikasih ya Alhamdulillah ya saya terima Oh kalau ada yang ngasih kalau ada yang ngasih kira ini minta duit juga sama omnya hehehe nah nih koleksinya urung nganis apa mama enggak nganis apa selamat mama enggak telemejo tuh ada tamu unitip buat kondangan di Lampung Tengah sedang musim yang namanya BCR virus ini virus virus Om ya virus lah Om enggak enggak hajatan juga Om Alhamdulillah lah mikir-mikir mau ajatan sekarang kenapa ya kalau ajatan yang mau diajatin apa anaknya belum nikah Oh belum nikah ya jangan dipaksa dikau makanya nah bareng-bareng ini juga belum pernah berbunga nih Om ya ini belum ini baru ini yang sensor mental baru ditempel sih dikasih sama temen ini baru hidup nih cuman ditempel aja Om ya iya tempel aja tempel aja ini sabut ini untuk pelindung aja nanti tiket ini pelindung pengaman Om ya Oh jangan akarnya kalau yang udah lekat nah persapan airnya kan di ini buh serabut Om Om ya kok pinter dapet ilmu dari mana Om ya apa sih enggak 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 belajar kemana-mana sih ini fotodidak aja kan baru dua tahun ini seneng juga ya ini baru habis dulu-dulu enggak seneng sih Om dulu seneng cuman enggak enggak ada kesempatan enggak ada bunga juga beli kalau dulu anggrek itu mahal nah anggrek itu apa mahal Om dibilang mahal sebenarnya mahal kalau sekarang udah banyak minta aja dikasih kalau sekarang sekarang ya dimana Om saya juga pengen minta kalau boleh kalau asal jenisnya masih banyak sama saya tak kasih kalau cuma satu diminta jangan jangan ya harus nunggu nunggu nanti anaknya lagi nah sepengetahuan Om ini nanam anggrek itu sulit apa mudah Om gampang-gampang susah gampang-gampang susah itu kadang kita kebanyakan air dia juga enggak enggak mau sering disiram itu juga enggak mau enggak mau ya ini nyiramnya berapa hari seminggu paling dua kali dua kali seminggu pagi atau sore ya bisa pagi bisa sore enggak papa karena air biasa malem lebih lebih bagusnya itu kalau sore hari bagusnya ya Iya kalau anggrek ini Douglas ini sama kepiting ini ya sudah berapa lama Om itu udah agak lama itu ada berapa ya tiga tahunan kayaknya tiga tahun dulu udah pernah saya pangkas tergeser ini ini sekarang udah kembang lagi resepnya apa nih Om kalau yang ini Om bisa berbunga terus gini Om kalau spiting sama dogras yang penting dia tidak terlindungi oleh tanaman lain asal dia di yang terbuka cepat cepat kembang cepat ngembang cepet tetap kalau ada pelindungnya sedikit aja dia belum luang sekali kembang enggak pernah putus berapa lama Om agak lama agak lama asal ini selama udah 6 bulan ini belum habis disini ini 6 bulan ini udah kembang terus nih popoknya ya cuman sama micin cuman itu om ya sama-sama kok bisa Om ya banyak yang nggak bisa bungain susah plus itu lom Iya ini baru tanaman baru oh yang dibawah ini ya ini baru ini belum mau bunga kalau belum di atasnya nih Oh jadi dia nunggu tinggi dulu ya dia masalahnya dia masih di atasnya ada pelindungnya ini terganggu dia berapa lama Om berbunga mulai awal berbunga berapa tahun Om ada satu tahun itu agak lama soalnya kemarin kan ketutup ini terus saya keluarin udah lewat itu baru kembang baru bunga ya bawahnya apa Om dia menanamnya pakai apa dia bawahnya itu mentanam biasa kita lubangin nanti kita ditambahin pakai serabut kelapa itu ditutup akarnya pakai serabut kelapa baru ditimbun tanah Oh gitu ya kalau itu gampang kalau ini nggak putus-putus ini Om ya Alhamdulillah itu belum putus itu udah 6 bulan lebih ini bang kering ujungnya tubuh lagi kering ujungnya tunggu lagi awet deh Om awet nah ini kalau cahaya kalau rumahnya Om Kartono ini terbitnya sebelah mana sana sana ya jadi ini full 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 makanya saya kasih pakai kaya para net ini nggak tahan dia kalau masih kemarau dia nggak tahan nah kalau musim kemarau matahari kan cendong ke selatan, Utara jadi full ini dari pagi sampai sore panas ya panasnya terik banget makanya ini kita kasih pelindung nggak pengen nambah angkrek-angkrek lain Om kepingin koleksi yang lainnya tuh kepingin banyak sih kalau yang anggrek bulan itu mahal mahal ya berapa om biasanya kalau tahu beli gitu pernah beli kemarin itu nanya-nanya pokoknya yang baru bibit itu udah seratusan lebih masak sih om iya dimana tanyanya ada temen di gimana seri dadi sini ada terus ada sih temen kadang itu koleksinya lebih banyak dari saya dimana itu om di seri dadi masih kalirjo juga dekat koleksi anggreknya dia lebih banyak jualan juga beliau kalau dia yang mayoritas banyak yang dijual boleh nggak saya silaturahim disana ya boleh boleh sangat terbuka orangnya saya nanti tak izinlah oke om manfaatnya apa sih om ini manfaatnya tanaman hias ini refreshing refreshing kalau capek kerja pulang lihat kembang Alhamdulillah sehat lagi udah seger lagi walaupun enggak punya duit enggak punya duit nomor sekian yang lebih sehat om ya sehat pikirannya seneng-seneng jadi mudah ya menanam tanaman hias om ya saya pikir gampang lah emang sambilannya juga bisa jangka panjang nggak pingin buat greenhouse depan rumah nih om itu baru rencana itu anak yang gede itu pulang katanya mau bikin disini katanya udah tak rapihin dulu ini baru rapi-rapi ini tadi pagi mumpung anggur khusus apa om tanaman hiasnya ya tanaman hiasnya agro apa anggrek apa apa aja semua kalau bisa kalau bisa saya kolektif semuanya favoritnya apa ini tanaman hiasnya om kalau yang terpaling favorit banget sih enggak ini paling anggrek-anggrek aneh gitu lah kalau untuk agro ya ada saya liarin saya ini saya bagi diperbanyaknya berbanyak aja menurang yang bilang katanya susah aku juga enggak pernah berana Alhamdulillah punya saya juga bagus-bagus berana Om ya enggak ikut KB ya eh 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 Om saya terima kasih banyak ini ya Oh sama-sama waktunya sama-sama sehat sukses selalu amin Om Kartono beserta keluarga Amin nah itu saja sahabat-sahabat semua ternyata tipsnya itu nunggu dia dewasa menurut Om Kartono ini nunggu tinggi kena sinar matahari pasti berbunga tiada henti itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sehat sukses selalu untuk kita bersama dan salam selamat menikmati